Diduga akibat korsleting pendingin, kendaraan rompongan pengantin terbakar di Tanjakan Jahim, Ciamis, Jawa Barat. Beruntung 9 orang penumpang yang hendak hadiri pernikahan lolos dari maut. Video amatir yang diunggah akun Facebook, Vera Hidayati ini merekam peristiwa kendaraan terbakar di Tanjakan Jahim, Ciamis, Jawa Barat pada Rabu lalu. Api pertama kali muncul dari bagian kap depan kendaraan. Hanya dalam hitungan menit mobil berplat nomor E1289BO ini ludes terbakar. Ketiadaan alat pemadam membuat api gagal dijinakan. Beruntung 9 orang penumpang yang berada di dalamnya lolos dari maut. Mereka langsung keluar dari kendaraan sebelum api membesar. Kendaraan ini berasal dari Cirebon menuju sindang barang Ciamis. Penumpang merupakan rompongan yang akan menghadiri resepsi pernikahan. Dia lagi jalan di bawah depannya mobil itu udah ada api. Tapi penumpang semua selamat? Alhamdulillah. Katanya mau kemana itu? Katanya mau dari Cirebon mau ke ondangan ke itu. Sindang barang. Sindang barang. Sindang barang. Meski belum dipastikan, penyebab kebakaran diduga berasal dari kor seleting pendingin. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas dari arah Ciamis menuju Majalengka mengalami kemacetan. Deden Rahadian, Ciamis.